Soal jurukam, itu memang sudah ditunjuk ya? Ya, kalau jurukam, ya jurukam ya, karena... Ya kan normal-normal aja ya, kita artinya... Apa? Maksudnya ada spesifik pembagian wilayah, khusus misalnya... Enggak sih, itu lebih disorot dari sisi usia, mungkin untuk mewakili... Kamu harus menarasikan secara milenial kepada sasaran pemuda gitu ya, kira-kira. Mas Ipin, ada kesan bahwa di... Setelahnya itu juruk piko soal majunya Gibran, ini kan ada kesan soal stereotip negatif untuk anak muda itu. Apakah itu misalnya membuat Caipin misalnya satu sebagai kepala daerah yang relatif masih muda... Terus usianya juga memang masih muda dan di partai yang besar juga gitu. Artinya itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri buat Caipin misalnya ketika Gibran maju jadi jawab pres. Ya, ini terlepas dari fenomena yang ada, tapi saya tuh selalu teringat perkataan Malaka bahwa idealisme adalah... Kemewahan terakhir yang dibeli anak muda. Dan kemudian bahwa berpolitik itu harus dengan keyakinan, bukan kemudian dengan jaminan atau kenyamanan. Ini maksudnya... Enggak ya, kalau saya yang namanya berpolitik ya kamu harus yakin dengan jalan yang kamu tempuh. Artinya kalau kemudian di kanan-kiri ada sesuatu dan sebagainya, ya kita berusaha untuk... Karena menurutku sesuatu yang kemudian, apa ya... Oh, hari ini aku ambil... Gustaki mai, soalnya kita ini bari bayaran gitu. Terus besok aku sama Mas Yogi. Jadi orang nanti ngerasanya bahwa, oh ternyata kayak begitu itu dibenarkan ya. Oh kayak begitu, ya dalam politik itu biasa aja. Sudah bicara sikap. Sudah bicara bagaimana konsistensi sikap. Karena itu tadi Mas, sepertinya saya pilih ini kan malakai setiap, ya. Idealisme adalah kemewahan terenya dimiliki anak muda. Melari. Harusnya seperti itu. Artinya ayah sebelah nggak punya idealisme seperti itu Mas Yogi. Ya, sebelah itu maksudnya studio belakang. Anak muda yang lain maksudnya. Mungkin lebih idealis mereka gitu dibanding saya. Gini, saya tuh baca profil, saya mengikuti juga perkembangan berita Caipin lah ya. Emang ada beritanya saya? Penasaran, oh ada. Saya tuh penasarannya begini. Ketika memutuskan masuk ke dalam politik, ini kan soal komitmen. Kedua, pasti membangun kesepakatan. Nggak mungkin enggak kan dengan partai politik. Nggak mungkin juga partai politik, oke asal nunjuk tapi tidak ada komitmen. Boleh cerita nggak waktu itu awalnya, apa komitmennya? Ada yang datang dari pribadi, individu. Ada yang memang tegak lurus. Ya kan, konstitusi negara itu kan mediumnya adalah partai politik. Kalau kita percaya bahwa partai politik adalah bagian dari produk undang-undang. Nah, boleh cerita nggak waktu itu apa sih poin-poinnya yang... Ya kalau saya satu, bahwa saya ingin dikenal orang berwarna tertentu, tidak kemudian kemana-mana bilang, aku warnanya juga ini loh, aku juga ini loh, juga ini loh. Tapi, saya berusaha bergaul, berkolaborasi dengan yang lain. Itu prinsip. Jadi harus jelas rumahnya di mana, ya tapi kemudian kamu berteman dengan siapapun. Itu satu. Terus kemudian di dalam politik, saya sebagai anak muda cuma bilang ke siapapun, bahkan ketika kita menyusun RPJMD, RKPD, Visi Misi, saya bilang, saya itu hanya bagian kecil dari perjalanan bangsa Indonesia ini. Dan bangsa Indonesia ini sejak lahir sudah punya cita-cita. Jadi terlalu kecil Ipin itu kalau punya cita-cita pribadi, terus kemudian untuk bisa merubah satu daerahnya. Makanya saya selalu kembalikan, ya sudah apa yang kita lakukan di daerah itu sesuai dengan cita-cita abadi bangsa kita. Apa itu ya, memanjukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketatuan dunia, termasuk juga melindungi sekena bangsa dan seluruh tumpah darah. Artinya Indonesia ingin inklusif, Indonesia ingin maju ekonomi rakyatnya, Indonesia ingin sumber daya manusianya unggul. Sepertinya zaman SMP-SMA suka, kalau pacaran suka dapat, enggak, tugas pembaca UDU 45. Jadi, apal. Terus kalau pramuka kan nggak boleh pakai teks. Tapi pakai promter. Dan kalau ada yang tanya, terus bagaimana kalau partai punya kepentingan yang berbeda dengan kepentingan rakyat? Itu poin saya tadi. Ya tentu. Saya contoh ini, test case. Saya pernah dihadapkan pada, tiba-tiba ada tambang emas 12 ribu hektare, tiba-tiba nongol izinya di terenggale. Yang which is waktu itu kita lihat sesuai tata ruang juga enggak. Kemudian sosiologis masyarakat juga menolak, dan saya juga pribadi menolak. Dan yang saya lakukan pertama kali adalah saya melakukan klarifikasi apakah ada orang partai yang terlibat. Dan waktu itu saya ketemu Pak Sekjen. Pak Sekjen, kalau ada yang terlibat, saya yang ngapung, lebih baik saya berhenti jadi kepala daerah, lebih baik saya berhenti dari partai, dan saya ikut gelombang masa untuk menolak ini. Dan itu terucap ya ke Sekjen, sebagai perwakilan. Dan kemudian besoknya Pak Sekjen sudah lindungi masyarakat, pesan ibu sudah masipin kokoh tolak. Jadi artinya kalau sekarang terus kemudian ada yang tanya, gimana kamu sebagai petugas partai? Ya saya merasa terhormat gitu, karena selama ini saya merasa selalu ditukasi partai pada hal-hal yang masih berpijak pada kepentingan rakyat. Coba kalau partainya usil gitu mungkin, kenapa kamu tolak? Nggak bisa dibicarakan begitu gitu. Kok yuk minta-minta saham atau apa gitu kan? Mungkin kalau kayak begitu mungkin ya... Kalau dulu ada papa minta saham, ini ada anak muda minta saham. Saya minta mazu za tudo. 넘ah. Isn't it dia, saya minta mazal yang sera thema not. Ganti bang. Minta mazal. Ya. we tanggung. possono maka nah yang baikinho. interface kes hice partager dan Że semuara. Jadi sebelumnya saya akan memberikan kepentingan ulasan. Saya sama obecanya antara baru whales unang-minta haram keran dan sama lainnya certainly care. Terima kasih.